Pasca kejadian percobaan penculikan siswi sekolah dasar Negeri 61 Kasangpuda, personil Polsek Kumpi Ulu, melakukan pengamanan di sejumlah sekolah di wilayah Kumpi Ulu. Ikut dilakukan agar memberikan rasa nyaman kepada pihak orang tua dan siswa-siswi. Sejumlah personil Polsek Kumpi Ulu dan Koramil Caluko melakukan pengamanan di sekolah pasca kejadian percobaan penculikan siswi sekolah dasar Negeri 61 Kasangpuda, Marocambi. Pengamanan ikut dilakukan di depan pagar sekolah dari pagi sejak siswa datang hingga campulang sekolah. Selain pengamanan di SD 61 Kasangpuda, sejumlah sekolah lain di wilayah Kumpi Ulu juga ikut dilakukan pengamanan oleh personil TNI Polri. Tiantarunya SDN 168 Kumpi Gara, SDN 42 Sakean, SDN 84 Kasang Lopak Alai dan SD lainnya. Kandil Reskrim Polsek Kumpi Ulu itu Sirait mengatakan dalam pengamanan ikut. Sebanyak 20 personil diturunkan, mulai dari anggota reskrim, Samapta, Babin Kaptimas, serta Babinsa. Pengamanan ikut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada para orang tua agar tidak cemas dan takut lagi atas kesempatan anak-anaknya. Selain itu Sirait juga mengatakan petugas juga memberikan himbauan dan teri agar terhindar dari tindak pidano penculikan kepada para orang tua, guru, dan murid serta semua pihak agar tetap waspado dan siago dalam menikapi hal tersebut. Jembasan jaya, Cek TV, Ngabar. Terima kasih telah menonton!